Halo guys, nah jadi di video kali ini aku bakal coba untuk top up diamond mobile legend dari aplikasi dana langsung ya guys ya cara terbaru guys Oke mungkin langsung aja guys, disini langsung aku buka aplikasi dananya Oke guys, nah jadi di bagian ini kalian pilih item digital guys Oke disini kalian pilih aja, cek disini Nah guys setelah itu kalian scroll ke bawah di bagian digital pocher ini guys, disini kan ada mobile legend pocher nih Nah kalian pilih yang ini guys Oke guys, selanjutnya kalian tinggal pilih berapa diamond yang ingin kalian top up ya guys ya Oke misalnya saja yang ini guys, 154 plus 16 diamond harganya 51 ribuan guys Oke aku pilih yang ini, lalu kalian scroll ke bawah, klik lanjutkan Nah di bagian ini kalian tinggal klik bayar aja disini guys, pastikan saldo kalian cukup ya guys ya Tinggal kalian masukkan pin dana kalian guys Oke silahkan tunggu sedang loading Nah jadi disini kita udah berhasil untuk membeli pocher diamond mobile legend ya guys ya Sejumlah 154 plus 16 diamond guys Disini kita coba klik cek detail Nah jadi disini kita dapat kode pochernya ya guys ya Nanti kode pocher inilah yang bakal kita gunakan untuk membeli diamond ya guys ya Nah jadi bisa kalian klik cek detail pocher disini, disini keterangannya masih berlaku tidak ada batas ya guys ya Jadi nggak ada expired pocher ini sampai kalian gunakan ya guys ya Oke guys, nah jadi cara pakai pocher ini guys, kalian salin aja pochernya disini guys Kalian klik salin disini pochernya oke Pocher berhasil disalin guys Nah selanjutnya kalian keluar lalu kalian buka google chrome ya guys ya browser di hp kalian Nah lalu selanjutnya guys kalian ketik disini rhythm.codashop.com guys Nah kayak gini rhythm.codashop.com guys Kalian enter Oke maka bakal muncul kayak gini Nah kalian tinggal tempel aja kode pocher yang telah kalian dapatkan dari dana tadi guys Kalian tinggal tempel atau paste kode pochernya disini kayak gini Lalu langsung kalian klik rhythm code Nah selanjutnya kalian tinggal memasukkan user ID kalian ya guys ya User ID mobile legend kalian dan juga zone ID nya guys Oke nah jadi disini aku tinggal memasukkan user ID dan juga zone ID mobile legend saya guys Oke guys nah jadi disini aku masuk dulu ya guys ya Kedalam games mobile legendnya ya guys ya Untuk memperlihatkan disini saya punya berapa diamond ya guys ya Jadi disini saya punya 30 diamond ya guys ya Bisa kalian lihat di atas sini guys 30 diamond oke Nah disini aku bakal lihat ID mobile legend saya guys Nah bisa kalian lihat di profile kalian di bagian bawah nama kalian ya guys ya Disini ada ID nah yang di angka-angka yang di depan ini adalah user ID kemudian di dalam kurungnya Itu adalah zone ID nya ya guys ya silahkan kalian catat Karena ini nggak bisa disalin ya guys ya bisa nggak disalin ya Oke coba aku tes guys Ternyata bisa disalin guys caranya kalian tekan tahan aja guys di bagian ID nya Kalian tekan tahan kayak gini sampai muncul tulisan Nah sampai muncul tulisan disalin ke clipboard ya guys ya kayak gini nih oke Nah selanjutnya kita keluar dulu guys dari dalam gamenya lalu balik ke google chrome tadi guys Oke udah balik ke dalam google chrome nya ini guys langsung kita tempel aja guys disini Nah kayak gini ternyata ya guys ya disini kalian ketikan aja manual 2551 kemudian untuk yang ini kalian hapus ya guys ya Oh ternyata ini langsung bisa guys walaupun nggak dihapus ya guys ya nih langsung terdeteksi disini nama saya guys Coba kita hapus aja guys biar disini lebih clear ya guys ya Nah disini juga bisa guys disini terdeteksi nama saya ya guys ya Nama mobile Legends saya maksud saya guys nah ini dia udah ada masukkan user ID dan zone ID nya Disini kalian masukkan email kalian ini sebenarnya email sembarang ya guys ya email apa saja boleh sebenarnya Ini sebenarnya untuk mendapatkan apa namanya guys mendapatkan buktinya aja sebenarnya guys Mendapatkan bukti bahwa kalian telah melakukan top up mobile Legends Nah nanti buktinya akan dikirim ke email yang kalian masukkan disini guys Oke masukkan saja email saya guys Nah jadi emailnya disini udah aku masukkan ya guys ya oke tinggal aku klik claim item guys Oke disini udah berhasil guys item claim successfully ya guys ya Artinya diamondnya udah masuk harusnya ya guys ya Disini redeem another voucher Ini untuk jika kalian punya voucher lagi kalian bisa langsung redeem lagi disini maksudnya ya guys ya Nah sampai disini sebenarnya apa namanya diamondnya udah masuk ke game mobile Legends kalian guys Kalian bisa cek guys langsung di mobile Legends kalian di aplikasi mobile Legends kalian Oke guys tadi ingat ya guys ya diamond saya ada 30 diamond ya guys ya kita buka lagi sekarang Oke guys nah disini bisa kalian lihat ya guys ya diamond saya sekarang udah menjadi 200 diamond dari sebelumnya 30 ya guys ya oke artinya nambah 170 ya guys ya oke nah ini dia guys bisa kalian lihat ya guys ya udah langsung nambah ya guys ya Bagi kalian yang belum bertambah diamond kalian kalian locker dulu ya guys ya masuk lagi Locker dulu gamesnya baru masuk lagi ya guys ya dijamin masuk diamond ya guys ya tuh Oke 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 guys nah jadi itulah dia gimana cara top up diamond mobile Legends melalui dana cara terbaru ya guys ya oke guys Semoga video ini berguna dan berwarna tepat untuk kalian semua bye bye Sub indo by broth3rmax